Pada hari ini, dapat undangan dari Bronis TransTV, yang apabila hari ini makanya saya hadir di live-nya Bronis. Jadi, pokoknya sekarang apa lagi sampai kita lalu dengan pilihan? Paling kita, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Mungkin di mana adanya, karena saya boleh mengingatkan kita, mungkin kita jangan lupa, tapi kita pernah maafkan sama, dan masih juga. Oh iya, itu masih ada mungkin yang bagian kecil lah, seperti minuman-minuman gitu kan, yang ini. Nah, saya memang Alhamdulillah sudah berhenti, mereka juga, Alhamdulillah, sudah banyak yang berhenti dari yang negatif. Buat latihan saja, kumpul dengan teman-teman gitu kan, mau yang di sana, yang di sini, saya dengan karakter gitu. Apa yang sendiri atau penonton setiap juta yang berhenti? Ya, kalau di lokasi enggak, kalau pada saat kita ada acara di luar-luar, kayak pernah diponcol, kayak dibung, itu kan kita juga enggak tahu. Akhirnya dia saking keselnya, kita dicubit gitu kan. Ya, cuman kan saya juga baru di dunia ini enggak taunya memang orang ada yang benci yang gimana. Benci bukan benci yang gimana, cuman memang jengkel gitu kan, kesel. Mau gimana pun, ya sebenarnya kita biasa, cuman karena sutradara, Pak Iyib Sari Pulhanan yang membuat karakter gimana harus lama. Dan itu memang enggak mudah, tadinya juga saya pikir mudah gitu kan, itu berkali-kali salah dan saya sempat sampai nyerah. Cuman dari seorang sutradara yang esentrik buat saya, Pak Iyib Sari Pulhanan, Nah, terima kasih yang akhirnya tetap, kalau memang apapun yang kita biasa, terbiasa gitu, pasti insya Allah akan bisa. Betul kan, nanti bila dibutuhkan lagi, pasti dipanggil. Oke, Bang Udin kan, Bang Udin kini khasnya kan ngomongnya agak lamban gitu, yang menjadi masyarakat dikenal luas sama Bang Udin. Seperti apa sih Bang Udin tanggapannya? Ya, itu memang katanya sih, apa ya, kelamaan kalau ngomong gitu kan, ya memang kalau kita enggak terbiasa memang capek, tapi kalau apapun hal yang kita biasakan, itu insya Allah bisa gitu loh. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!